Dari Sweden, sekarang kita kembali ke Rock and Roll Hotel Dan sekarang anda dan saya sudah berada di presidencius Ruangan presiden Kalau misalnya pemirsa melihat di belakang tuh ada seal of presidenci Betul, kayak di Oval Office ya Tapi isinya pemain-pemain band Bukan nama presiden Betul, dan disini juga dihiasi dengan berbagai poster dan foto-foto mantan presiden Amerika Tapi yang diplesetin Jadi misalnya badannya Reagan gitu, terus kepalanya Alice Cooper Waduh Berani ya kalau disini ya Iya ya, tapi kita mau mengantarkan cerita apa nih? Iya masih ada hubungannya dengan musik ya tentunya Jadi kita ingin berkenalan dengan dua orang Yang berprofesi sebagai tukang reparasi alat musik Nah kayak apa sih ya tukang reparasi alat musik di Amerika itu? Seperti apa? Yuk langsung aja kita simak This is a leak light So if you see light, then that means air is getting through That means the lower notes won't play And it's a chance that it will diminish the child's playing experience Larry ingin para siswa bisa menikmati permainan musik mereka Rekannya Charles juga merasa demikian I actually love my job Sometimes it seems like you know to work But it is work Selama 20 tahun terakhir Charles dan Larry bekerja bersama di bengkel reparasi musik untuk sekolah negeri Washington DC Untuk tahun lalu saja mereka telah memperbaiki sekitar 450 instrumen dan menyetem sekitar 125 piano Mereka cukup handal Dan sejauh ini tak ada yang tidak bisa mereka perbaiki There are instances when we run across an instrument that's just beyond economical repair So we just strip the parts from that and use those parts to give life to other instruments Charles dan Larry adalah musisi dan pencinta musik Belajar memperbaiki alat musik merupakan naluri Selain memperbaiki alat musik Larry dan Charles juga mendatangi sekolah-sekolah untuk mengajarkan para guru dan murid agar bisa melakukan reparasi sendiri Jadi tidak ada yang panik jika sesuatu terjadi sebelum pertunjukan Charles yakin jika sejak muda menekuni musik para siswa bisa meningkatkan kualitas di bidang lainnya dalam hidup Diakui, era elektronik membawa tantangan tersendiri bagi dunia musik We're not telling you to throw the playstation or the xboxes in the trash But this electronic age and this instant age has taken away from the sit down, the patience There's no patience And to learn to play an instrument, it takes patience, it takes diligence, it takes time Bagi Larry dan Charles, penghargaan terbaik adalah melihat pertunjukan para siswa yang mereka bantu berlangsung sukses When I get to go see a concert Or go see one of the bands perform Or the children playing or choir singing That's probably the one that gets me the most Because we had a big part into making that a success Untuk dunia kita, Team VOA